Berikut adalah menentukan HPS dengan perhitungan FP dan juga Kokomo. Yang pertama diketahui fungsi karakteristik aplikasi dan proyek, yang selanjutnya dihitung berdasarkan Function Point Analysis, dan selanjutnya mendapatkan Function Point and Source Line of Code. Setelah itu dilakukan perhitungan menggunakan Kokomo, sehingga menghasilkan perkiraan effort dan biaya, dan diteruskan ke analisari sensing yang menghasilkan HPS. Yang pertama mengenai Function Point Analysis. Metode ini berdasarkan standar FPUG 4.1 dan 4.2, serta ISO garis miring IEC 20962 tahun 2003. Yang pertama dilakukan identifikasi seperti komponen fungsi yaitu transaksi, kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan bisnis transaksi dan bisnis data, lalu dilakukan pembobotan pada parameter bisnis transaksi tersebut. Pembobotan ini memiliki tiga penilaian yaitu High, Average, and Low. Dari pembobotan ini didapatkan Adjusted Function Point. Kemudian dari Adjusted Function Point tersebut dilakukan adjustment dengan cara memberikan nilai technical complexity dari 0 yaitu tidak memenuhi hingga 5 yaitu sangat memenuhi berdasarkan beberapa pertanyaan berikut. Sehingga dapat dihitung Function Point berdasarkan persamaan Sigma Adjusted Function Point dikalikan dengan 0,6 plus 0,1 dikalikan dengan Sigma Technical Complexity. Kemudian Function Point tersebut dinilai berdasarkan bahasa pemprogramannya atau yang biasa disebut dengan FP, itu Source Line of Code. Untuk bahasa pemprograman C, maka SLOC-nya adalah 91 di mana bahasa pemprograman ini adalah bahasa pemprograman yang memiliki nilai SLOC tertinggi dan SLOC terendah ada pada TCL dengan 64. Setelah menentukan SLOC, kemudian dilakukan perhitungan Kokomo dengan persamaan E sama dengan A kali KLOC pangkat B dikali EAF. E adalah effort dalam main month, kemudian KLOC adalah Kilo Line of Code di mana LOC-nya dikali 1000, setelah itu nilai A dari software project dan nilai B dari software project, kemudian EAF adalah hasil kali seluruh effort adjustment factor. Berikut adalah effort adjustment factor dari Kokomo. Seperti contoh pada tabel berisi cost driver, kemudian penelian dari cost driver tersebut. Seperti contoh pada produk atribut dengan cost driver yaitu require software variability, memiliki penilaian very low yaitu 0,75, low 0,88, nominal 1,0, high 1,15, very high 1,4. Setelah mendapatkan effort adjustment factor dilakukan licensing analysis. Nilai effort untuk perkiraan biaya pengembangan, 30% ada pada nilai kustomisasi dan 70% pada kos pengembangan. Pada nilai kustomisasi hanya 30% karena tidak ada internet banking yang sama persis, kemudian produk dasar atau disebut juga base system akan dikustomisasi sesuai pengguna aplikasi. Sebelum mendapatkan nilai HPS, perlu dicari dulu nilai lisensi dari perkalian antara kos pengembangan dengan faktor lisensi. Di Indonesia nilai faktor lisensi ini sekitar 1 per 5 hingga 1 per 10. Akan tapi untuk follower, faktor ini akan lebih besar jika aplikasi merupakan aplikasi baru. Nilai maksimal faktor lisensi ini adalah 1. Sehingga untuk mendapatkan nilai HPS adalah dengan cara menjumlahkan antara nilai kustomisasi dengan nilai lisensi.